Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami akan melakukan sidang proposal skripsi dengan dosen pembimbing Ibu Eka Lutfi Setyani STMT Bapak Tri Edy Susanto STMT dengan dosen penguji Ibu Malah Hayati Nasution STMT dan Bapak Fandi Angga Prasetya SSI MSI Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Wulandari Kusumadewi NIM 2031-710060 dengan rekan saya Preski Setyan Ramasta dengan NIM 2031-710020 Outline yang kita bahas pada presentasi kali ini yaitu latar belakang penelitian terdahulu tujuan, rumusan masalah, ruang lingkup, dan juga metodologi penelitian Hal yang melatar belakang penelitian kami adalah fenomena yang terjadi di negara kita yaitu Indonesia Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di mana perkembangannya ini hampir meliputi seluruh sektor salah satunya adalah perkembangan bibis properti juga diteraskan dalam data-data bahwasannya di Indonesia ini perkembangan bibis properti sangat pesat berikut merupakan contoh perkembangan properti yang ada di Indonesia meliputi desain dari interior maupun eksterior kehunian tempat tinggal bahan utama yang sangat mendukung desain interior yang modern dari properti bangunan adalah papan semen di mana papan semen ini merupakan salah satu material komposit yang diharapkan oleh masyarakat memiliki beberapa sifat yaitu aman, ramah lingkungan, dan juga dapat didaur ulang ataupun renewable berdasarkan latar belakang tersebut kami mengambil topik skripsi kami yang berjudul peningkatan properti hidrofobik pada semen fiberboard berbasis serat alam dengan metode deep coating mari kita breakdown dari bahan utama yang akan kita gunakan dalam penelitian ini yaitu tandan kosong kelapa sawit di mana tandan kosong kelapa sawit ini merupakan presentase terbesar dalam ribah kelapa sawit sebanyak 23% merupakan limbah tandan kelapa sawit lalu tandan kosong kelapa sawit ini memiliki beberapa kandungan di mana dari beberapa kandungan tersebut memiliki kandungan yang sangat mendukung untuk digunakan sebagai filter dalam papan semen yaitu selulosa dan juga boluselulosa kandungan yang tinggi ini berpotensi digunakan sebagai filler pada papan semen yang akan kami buat ada pun penelitian terdahulu yang akan mendukung penelitian kami yang pertama yaitu penelitian dari Hulan Kawardani DKK 2018 dengan judul Fabrikasi dan Analisis Kualitas Papan Komposit Semen Berbobot Ringan Berbasis Iju di mana pada penelitian ini menggunakan serat alam berupa iju nilai optimum yang digunakan adalah perbandingan iju dan semen sebesar 1,5 banding 1 dihasilkan bahwasannya pepan komposit semen berbasis iju yang optimum didapatkan lebih ringan 20% daripada pepan komposit semen komersil nah untuk kelebihan sendiri dari penelitian ini yaitu bahan yang digunakan memenuhi syarat kemudian bahan melempadaan di alam memiliki keelestasi yang tinggi ringan dan tidak mudah rusak dan sulit dicerna oleh organisme perusak kemudian kekurangan dari metode ini adalah dengan adanya komposisi iju yang semakin banyak tidak dapat memenuhi standar dari papan semen itu sendiri kemudian yang kedua yaitu penelitian dari Rani Atik dan Ahliya Kurnia 2020 tentang rekayasa semen berterama lingkungan dengan pemanfaatan sabut sawit sebagai natural fiber di mana pada penelitian ini menggunakan sabut kelapa sawit sebagai fiber dengan hasil yang optimum adalah menggunakan rasio 3 banding 1 dengan hasil papan semen yang sudah memenuhi standar SMI kelebihan dari metode ini yaitu limbah serat alamnya mudah didapatkan ramah lingkungan dan memiliki kandungan selulosa dan heloselulosa yang tinggi kelemahannya fiber semen board ini hanya dapat digunakan sebagai properti interior dan tidak memiliki tingkat hidrofobisitas yang tinggi kemudian penelitian dari C. Pusri 2020 tentang performance of lightweight semen board using carbonate koi fiber and expanded polystyrene foam wash di mana pada pembuatan papan semen pada penelitian ini menggunakan sabut kelapa dengan penambahan limba busa polystyrene dengan dihasilkan penambahan polystyrene dapat menurunkan bulk density menurunkan densitas komposit meningkatkan kuatkan pada papan kelebihan dari metode ini yaitu limbah serat alamnya mudah didapatkan ramah lingkungan dan memiliki kandungan litnin yang tertinggi kekurangannya pada penelitian ini belum melakukan karakterisasi tingkat hidrofobisitas pada papan berikut merupakan tujuan penelitian kami yang pertama yaitu mengetahui pengaruh konsentrasi fiber dengan kelembapan yang jenuh dari limbah kelapa sawit sebagai filler terhadap sifat fisik dan mekanik semen fiber board yang kedua adalah mengetahui pengaruh penambahan polimer coating dari limbah polystyrene terhadap karakteristik hidrofobik dari semen fiber board kemudian rumusan masalah dari penelitian kami yaitu yang pertama adalah bagaimana cara mengetahui pengaruh konsentrasi fiber dengan kelembapan yang jenuh dari limbah kelapa sawit sebagai filler terhadap sifat fisik dan mekanik semen fiber board yang kedua adalah bagaimana cara mengetahui pengaruh penambahan polimer coating dari limbah polystyrene terhadap karakteristik hidrofobik dari semen fiber board selanjutnya adalah ruang lingkup dimana pada ruang lingkup ini merupakan batasan yang kami lakukan dalam penelitian yaitu mencakup bahan komposisi serata kosa yang digunakan rasio antara padatan dan juga air komposisi polistiren waktu pengaplikasian material coating pada saat di coating dan juga uji-uji yang akan sangat mendukung di analisa data yang akan kami cari nanti kemudian metode logi penelitian berikut adalah alat penelitian yang kami gunakan selanjutnya adalah bahan penelitian kami bahan penelitian kami yang utama adalah limbah tandan kelapa sawit dan yang ada di powerpoint kami untuk yang pertama yang dilakukan yaitu tahap penyiapan tandan kosong kelapa sawit dimana mulai dari limbah tandan kosong kelapa sawit diuraikan menjadi ukuran sebesar 1 cm kemudian takosa yang sudah diuraikan direndam dengan air dan kemudian ditimbang untuk mengetahui komposisi takosa yang akan digunakan untuk penelitian selanjutnya setelah preparasi dari serat sudah selesai kita menyiapkan yaitu diawali dengan menyiapkan padatan yang berisi dari semen fly ash dan juga limestone lalu ditambahkan takosa sebanyak komposisi yang telah kami tentukan sebelumnya lalu padatan tersebut ditambahkan dengan air dengan hasil 3 bandi 1 setelah itu dicetak sesuai dengan kebutuhan uji nantinya selanjutnya kami juga menyiapkan material coating dimana dari servo bekas kita hancurkan terlebih dahulu hingga menjadi putiran lalu langsung kita larutkan dengan aseton dengan komposisi yang telah kami tentukan sebelumnya setelah itu dilanjutkan dengan pengaplikasian material coating pada semen fiberboard fiber semen yang telah jadi sebelumnya langsung kita lapisi dengan larutan polistiren dengan metode deep coating dengan variabel waktu 1 5 dan 30 menit setelah itu kita dinginkan selama 1 kalau 24 jam uji spesimen sumen fiberboard yang kita lakukan yaitu yang pertama adalah uji kuat tekan uji kuat lentur dan juga uji densitas dimana uji kuat tekan ini untuk mengetahui nilai kuat tekan pada pengujian 3 hari 7 hari dan 28 hari dengan spesimen hasil penelitian yang sudah ditetapkan oleh standar kemudian uji kuat lentur dimana uji kuat lentur ini digunakan untuk mengetahui nilai kuat lentur pada pengujian 3 hari 7 hari dan 28 hari yang sesuai dengan standar kemudian uji densitas dimana uji densitas ini menunjang perbandingan nilai densitas dengan data teknis kalsiport yang dijual secara konversional nah untuk selanjutnya pada karakterisasi kod semen fiberboard dimana kami menganalisa sudut kontak air pada permukaan papan yang mana yang kami harapkan adalah menjadikan semen fiberboard memiliki tingkat hidrofobik yang tinggi dengan sudut standarnya adalah 90 derajat hingga 150 derajat pada hidrofobik dan 150 derajat sampai 180 derajat pada super hidrofobik nah untuk karakterisasi ini sendiri dimulai dari semen fiberboard yang diteteskan oleh air pada permukaan kemudian bulir air di capture menggunakan USB digital mikroskop dan hasil dari capture tersebut akan diolah menggunakan software berikut adalah hasil seminar proposal kami terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati